agar jual beli ini menjadi sah maka pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut ini pertama, beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan merupakan ijab dari penjual bukan merupakan ijab kobul jadi disini perlu disampaikan setelah calon pembeli mengisi aplikasi tadi, permohonan dan mengirimkannya maka pemilik situs tidak boleh menerima langsung akan jual belinya akan tetapi ia beli terlebih dahulu jadi jangan langsung diterima karena barangnya belum ada tapi beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima, kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk transfer jadi kalau barangnya sudah ada baru dia sampaikan kepada pembeli silahkan transfer bukan transfer dulu kemudian kita terima uangnya baru beli tapi hendaknya kita beli barang dulu baru pembeli tadi transfer maka solusinya tadi konsumen diberitahu bahwa ini bukan merupakan ijab ketika dia memasukkan permohonan setelah dia memasukkan permohonan untuk beli maka sampaikan pula kepadanya bahwa bapak dan saudara yang berbagi yang di rumah tilongtos benua ta'ala bahwa pada saat sudah masuk permohonannya maka jangan langsung menerima sebagai akat jual beli tapi beli terlebih dahulu baru kemudian diterima maka kemudian dia baru menjawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening belinya lalu barang dikirimkan kepada pembeli ini salah satu solusi lalu kemudian ada yang bilang kalau begitu kalau dia gagal beli tidak jadi beli rugi beda kalau tadi si penjual mengatakan si penjual ketika dia tidak punya barang sudah dikirimi duit kan dia tidak rugi dikirimi duit baru beli kan dia tidak rugi tapi ini kan tidak boleh jual beli yang tidak ada atau yang bukan miliknya tapi kalau dia beli dulu baru kemudian nanti kalau ada yang beli baru dia kirimkan suruh transfer dia bisa rugi maka untuk menghindari kerugian akibat pembeli via internet menarik keinginannya atau tidak jadi beli maka selama masa tunggu sebaiknya penjual itu mensyaratkan kepada pemilik barang sesungguhnya untuk ada kiar syarat untuk ada kiar syarat kiar syarat itu dia mensyaratkan jadi misalnya saya jual online ketika bapak dan saudara saya menerima pesanan kemudian saya beli barang ke pemilik barang sesungguhnya misalnya Mas Sugeng saya bilang sama Mas Sugeng Mas ini saya beli barang nanti kalau barang saya tidak laku dalam 3 hari barang saya kembalikan karena kalau online itu waktunya butuh waktu panjang 1 sampai 3 hari ternyata betul si pembeli tadi tidak jadi beli dan tidak jadi transfer ya sudah barang bisa di kembalikan sehingga dia tidak tidak rugi dan kiar syarat itu boleh sebagaimana dulu yang pernah kita bahas bahwa salah satu hak dalam jual beli itu ada kiar syarat kiar aib kalau barang itu ada aib itu boleh dikembalikan kalau barang tadi sudah ada perjanjian itu juga bisa di kembalikan beli sepeda lalu bilang kepada penjualnya pak nanti kalau anak saya tidak cocok dengan sepeda ini sepedanya saya kembalikan boleh apa enggak boleh ini namanya kiar syarat itu boleh sebagaimana tadi dia bisa mensyaratkan kepada pilih barang sesungguhnya ia berhak mengembalikan barang selama tiga hari sejak barang dibeli dia mengatakan barang ini nanti kalau ada apa-apa atau misalnya saya jual kok belum laku sampai tiga hari nanti saya kembalikan kalau ternyata kemudian setelah tiga hari dikembalikan baru tidak boleh karena syaratnya hanya tiga hari jadi syaratnya hanya tiga hari syarat yang dibuat kecuali dia membuat syarat lain baik bapak dan saudara ikhwan dan akhwan yang berbahagia yang dirahmat ilang tos subhanahu wa ta'ala pada prinsipnya jual beli online ini jika langkah-langkah ini diikuti maka jual belinya sah dan keuntungannya pun menjadi halal jadi jual belinya sah dan keuntungannya pun menjadi halal bapak dan saudara sehingga sehingga di dalam masalah ini kalau kita mau jual beli online memang tidak masalah dan boleh-boleh saja selama kita tahu ilmunya karena kalau kita tidak tahu ilmunya kita bisa terjatuh dalam ghoror tadi atau bahkan jual beli yang dilarang oleh agama kita sebagian orang memang kemudian menawarkan solusi untuk pemilik situs yang belum memiliki barang dengan cara mengubah akat jual beli menjadi akat salam atau akat pesanan salam itu adalah akat pemesanan barang dengan uang dibayar tunai di muka dan barang nanti diserahkan setelah beberapa lama waktunya dan akat pesanan ini hukumnya disepakati boleh oleh seluruh ulama berdasarkan hadis nabi s.a.w. ketika beliau datang ke madinah dan beliau mendapati penduduk madinah melakukan akat salam dan barang diserahkan setelah berlalu dua atau tiga tiga tahun maka beliau bersabda barang siapa yang melakukan transaksi salam transaksi salam itu transaksi pesanan hendaklah ditentukan berat ukuran barangnya dan waktu serah terima barang juga jelas ini diantara solusi lain yang ditawarkan oleh para ulama yang lain namun solusi ini punya kelemahan jika solusinya adalah pesan barang apa kelemahannya kelemahannya adalah dulu di zaman nabi ketika orang melakukan pesanan waktu sebelumnya itu karena mencari perbedaan harga karena kalau pesan lebih awal itu harganya berbeda ketika belinya nanti pada saat hari H sehingga kalau misalnya harganya itu sama pada saat pesan dengan hari H maka solusi ini tidak tepat menurut penulis kitab ini meskipun harus kita akui bahwa diantara solusi yang ditawarkan oleh para ulama ketika barangnya tidak punya itu adalah dengan akat pesanan tetapi mestinya memang kalau akat pesanan itu pada prinsipnya dahulu ketika dilakukan supaya harga barangnya berbeda jadi kalau beli di awal sama beli di akhir itu beda seperti ketika orang beli pesan kurma setahun sebelumnya sebelum panen dengan pada saat panen itu harganya berbeda lebih murah kalau dia pesan jauh jauh hari atau kalau di tempat kita apa yang pesan jauh hari harganya beda beli tiket itu kalau jauh hari dengan dekat hari itu harganya beda maka kalau harganya sama maka itu tidak sama dengan akad salam Allah alam dari penjelasan ini maka solusi ini merupakan solusi yang lemah dikarenakan lemahnya pendapat yang membolehkan salam tunai namun demikian tadi salah satu solusi yang mungkin untuk kita lakukan untuk kita lakukan jika barangnya tidak punya adalah jangan buat akad sebelum barangnya kita beli kalau barang sudah dibeli baru dibuat akad jual jual beli wallah alam besok